Romo Edi Purwanto, selamat malam Romo, sehat ya Romo Selamat malam Mas Awi dan para Romo, suster, bruder, bapak, ibu, siapa lagi itu? Komplit Romo Sehat? Sehat, syukur pada Allah Jadi ini ruang kebersamaan kita untuk sama-sama merefleksikan Khususnya tema gereja dan Pancasila Juni itu kan identik dengan Pancasila ya Selain Bung Karno, Pak Jokowi Dan beberapa teman yang mungkin merayakan ulang tahun pada bulan Juni Oke, baik Untuk itu mari kita awali dengan lagu kebangsaan kita Lagu Indonesia Raya Mari kita siapkan diri kita Sikap sempurna Kepada petugas dipersilahkan Kepada petugas dipersilahkan Kepada petugas dipersilahkan Terima kasih telah menonton 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 Dan menonton Terima kasih telah menonton Dan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan menonton Terima kasih telah 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 menonton Oh alah Terima kasih telah menonton 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 Anda bertahan dalam pembelajaran bersama. Kalau saya itu kan diundang sekali ini, tidak mengikuti sampai dengan sembilan kali kayak novena itu. Jadi ya rasa saya menjadi tidak sangat istimewa. Gelem tokopisan itu sudah datang. Tapi sungguh saya merasa bahwa pada malam hari ini Anda semua menjadikan perjumpaan virkual ini istimewa. Yang kedua, saya tidak ingin menyampaikan teori dan tidak ingin banyak mengulas mengenai sejarah dari Pancasila. Biarkan itu menjadi kekayaan kita yang sudah kita dapatkan pada saat kita belajar. Baik di SD, SMP, SMA, SPG, atau apapun. Bahkan sampai ke perbuluan tinggi. Dan kalau yang sampai perbuluan tinggi biasanya sudah lulus penataran P4. Saya dulu juga dipaksa ikut penataran P4 dan dinyatakan lulus. Apakah lulus beneran apa tidak, tetapi yang penting ada sertifikatnya. Dan boleh melanjutkan kuliah. Itu saja. Nah, sekarang malam hari ini, saya segera akan berbagi dengan teman-teman melanjutkan apa yang tadi disampaikan Mas Awi. Bahwa ketika Mas Awi mengutip apa yang dikatakan atau yang dipaparkan di Kompas dalam kaitannya dengan Survei Kompas, menjadi jelas bahwa ternyata Pancasila yang terdiri dari satu kata, Pancasila. Itu ternyata masih di persepsi secara sangat beragam. Artinya, kalau orang diminta mendeskripsikan atau memberikan urayan, memberikan gambaran tentang Pancasila, ternyata masih bermacam-macam. Di satu pihak, ini menunjukkan kelemahan, artinya memang ketidakmampuan siapapun untuk memahami Pancasila. Tetapi di pihak lain, inilah Indonesia. Indonesia, inilah keanekaragaman, inilah pluralitas bangsa. Yang rasa saya, ini bukan dosa. Juga bukan kesalahan dalam arti ini dosa bangsa, bukan. Sore hari ini, saya tidak menyampaikan catatan sayang. Bisa dilihat? Bisa. Bisa, Ngi. Baik, terima kasih kalau bisa dilihat. Gereja dan Pancasila. Apa yang menarik? Ketika saya juga mengutip atau mengambil hasil survei dari harian Pompas. Di dalam survei itu, ditanyakan, ini surveinya sendiri mungkin tanggal satu atau tanggal berapa, atau sebelumnya, tetapi ini klik bangkompas tanggal dua yang saya ambil. Setujukah Anda bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia? yang mengembirakan. 96 persen lebih setuju. 2, sekian persen tidak setuju. Tidak tahu 0,6. Tetapi yang hendak saya katakan, angka yang ini, 2,7 ini, jangan dianggap remeh. Jangan dianggap bahwa ini kecil dibandingkan ini. Karena apa? Karena yang namanya virus, itu sekecil apapun, bisa memporak-porandakan. tubuh kita yang sebesar ini. Maka rasa-rasanya kita mesti waspada terhadap yang namanya prosentase yang kelihatannya kecil. Menurut Anda, apakah nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan masyarakat dalam hidup sehari-hari? Lalu dijawab oleh 68 persen masih diterapkan. Tapi yang mengerikan, 30 persen mengatakan mulai ditinggalkan. ini bagi saya sangat memprihatinkan untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan pertama itu, mari kita waspada, jangan lengah. menarik juga apa yang disampaikan oleh setara institut dan impit dalam sepenuhnya juga antara Januari sampai Maret 2023 ini. Nah, dari sana dihasilkan 83 persen menganggap Pancasila bukan ideologi permanen dan bisa diganti. Coba bayangkan. Kita sudah kenteng-kenteng umat katolik itu di mana-mana sudah berani mengatakan bahwa Pancasila adalah ideologi final bangsa ini. Dan di mana-mana diteriakkan Pancasila harga mati. Tetapi ternyata di masyarakat persepsi terhadap Pancasila utamanya ketika ditanyakan mengenai apakah ini ideologi permanen ternyata bukan. 83 persen menyatakan itu. bukan permanen bisa diganti. Nah, bahkan 56 persen ini sudah sangat tinggi loh. Terbuka terkait syariat Islam sebagai landasan bernegara. Ini anak-anak SMA. dan 61 persen menyatakan setuju dan merasa lebih nyaman jika semua siswi di sekolah menggunakan jilbab. Sementara yang menyatakan tidak setuju hanya 38,9 persen. saya tidak mempersoalkan jilbabnya ketika itu menjadi istilah saya bagian dari penghayatan iman. bagi saya tidak masalah. Tetapi menjadi soal kalau penggunaannya menjadi produk dari kebijakan yang saya sebut kebijakan politis. Apalagi kebijakan politis yang berbau agama. tingkat toleransi siswa lumayan tinggi. 99,3 dapat menerima perbedaan keyakinan. Ini lumayan bagi saya. 99 dapat menerima perbedaan etnis. dan 98 berempati terhadap kelompok yang berbeda agama atau berbeda keyakinan. Juga ada tren yang positif yakni tren terhadap dukungan akan kesetaraan gender dalam pemimpinan OSIS. 93,8. Ini bagi saya mengejutkan ketika dimana-mana yang namanya perempuan itu tidak mendapat tempat yang berimbang dengan laki-laki. Tetapi kesadaran di para anggota OSIS ataupun siswa ini lumayan tinggi. 93,8. Nah pertanyaan apakah akan menahan diri melakukan kekerasan dalam respon penghinaan terhadap agama yang dianut. ternyata 20% tidak bisa menahan diri. Artinya apa? Ini adalah kekuatan destruktif yang bisa setiap saat dibakar oleh yang namanya penghinaan atau yang namanya pelecehan entah agama entah simbol agama atau apapun dan sangat potensial terjadi kekerasan ketika 20% menyatakan diri tidak bisa menahan diri. Nah dari sini dari hasil survei setara institut dan ini saja juga dari kompas tadi maka rasa saya dalam kaitannya dengan Pancasila dalam hubungan dengan gereja rasa saya kita mesti benar-benar serius bagaimana menjadikan Pancasila itu bukan sekadar tempelan hiasan atau sekadar untuk gagah-gagahan melainkan menjadikan itu nilai hidup bangsa dari mana sebenarnya awal petaka saya merasa awal petakanya itu terjadi sejak penjungkir balian berbagai kebijakan yang berbau torde baru yakni sejak zaman reformasi 98 yang dalam beberapa hal ditandai oleh misalnya peniadaan penataran P4 pembubaran lembaga BP7 dan saat pemberlakuan undang-undang sisdiknas itu menghapus pelajaran PMP pendidikan moral Pancasila dan Pancasila hanya menjadi bagian kecil dari pendidikan keluarga negaraan atau PKN ini bagi saya menjadi awal petaka disamping memang ada hal-hal lain yang rasa saya bisa diperhatikan pertanyaan pemerintah melakukan apa setidak-idaknya dengan adanya BPIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Lalu dari sana ada langkah-langkah sistematis yang dibuat misalnya dengan keluarnya PP nomor 4 tentang standarisasi nasional pendidikan Pancasila dikembalikan sebagai mata pelajaran wajib dan justru dibalik sekarang di dalam mata pelajaran Pancasila itu ada elemen pendidikan keluarga negaraan kalau tadi dalam undang-undang SIDISNA PMP diapos Pancasila hanya menjadi bagian kecil dari PKN sekarang dibalik mata pelajaran Pancasila di dalamnya ada unsur atau elemen PKN demikian juga yang dilakukan BPIP sekarang sudah memproduksi 14 jilid buku pendidikan Pancasila yang komposisinya 70% teori dan substansi sedangkan 30% adalah ujukan nilai dan perilaku sesuai Pancasila ini yang dilakukan oleh pemerintah secara sistematis untuk mengembalikan pamor Pancasila dan keberadaannya nah sekarang bagaimana sikap gereja sendiri saya mengatakan kepada Anda gereja katolik Indonesia konsisten mengenai sikapnya terhadap Pancasila dan itu salah satunya tampak dalam pelbagai surat gembala yang dikeluarkan oleh KWI konferensi wali gereja banyak sekali tetapi saya hanya mengutip beberapa surat gembala misalnya ini ada surat gembala tahun 91 yang berbicara mengenai keterlibatan sosial gereja di nomor delapan saya kutipkan disini kita memiliki Pancasila yang di tengah saat-saat kritis dapat menguatkan persaudaraan rakyat 91 Pancasila bisa menolong kita menjadi arah untuk mengatasi kesulitan guna menemukan mekanisme politik dan ekonomi yang serasi Pancasila juga menjadi tolo ukur kemajuan kita memujudkan cita-cita membangun masyarakat adil dan makmur jadi jelas pandangan gereja terhadap Pancasila bukan sekadar positif tetapi benar-benar melihat Pancasila sebagai fundamental untuk memperkuat persaudaraan rakyat sebangsa menjadi fundamental yang memberi arah dan bahkan menjadi tolo hukum ini SG 91 lalu SG 95 ketika kita bicara maka disana nampak sekali bahwa Pancasila oleh gereja ditempatkan dan dilihat diterima sebagai falsafah bangsa kita dan berkat adanya Pancasila itu terbuka yang namanya kemungkinan kemungkinan atau terbuka potensi-potensi untuk bertindak misalnya berkat Pancasila itu kita masih dapat menyumbangkan semangat komunitas baru meningkatkan mutu iman dan ta'wah meningkatkan sumbangan pikiran dan usaha meningkatkan pemikiran usaha dan perilaku ini dikeluarkan oleh konferensi pada saat pesta emas negara kita nah sungguh bagi saya sangat memperlihatkan gereja konsisten dalam hal ini lalu surat gembala KWI membangun kembali moralitas bangsa ini tahun 2001 apa yang dipesankan kita tidak boleh meremehkan Pancasila kendati Pancasila sempat diselewengkan atau dimanipulasi kita warga gereja harus konsisten menerima Pancasila dan dikatakan Pancasila adalah falsafah dasar negara dan Pancasila hendaknya dimengerti sebagai daya untuk melayani bukan untuk menguasai inilah pedoman yang selalu ditawarkan gereja bagi umatnya bagi masyarakatnya Pancasila adalah daya untuk melayani daya sosial kekuatan bagi terbinanya solidaritas sosial gereja melihat tanpa Pancasila rasanya daya bersama itu tidak kita miliki nah ini suat gembala pemilu 2004 yang berjudul carilah kebenaran dan keadilan sampai sedalam ini para oskop memberikan catatannya bahkan dalam kaitannya dengan pemilu sekalipun Pancasila Pancasila boleh ditinggalkan maka dikatakan carilah partai yang benar-benar mendasarkan perjuangannya pada Pancasila carilah calon-calon legislatif yang menjadikan semua silah sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara tapi harus hati-hati mengapa karena banyak orang akan berjualan ini pada saat pemilu tahun 2004 mendatang yang tentu akan diawali dengan kampanye-kampanye dan pasti akan jualan ini sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita mengenali calon-calon yang benar-benar secara konsisten menghidupi dan memperjuangkannya maka selalu salah satu kriteria yang diminta untuk diperhatikan oleh gereja adalah lihatlah track record lihatlah rekam jejak mereka nah ini mengenai sikap gereja sekarang kalau kita melihat secara pribadi tokoh yang kita agungkan yakni Monsignor Alberto Sugio Pranotto dalam salah satu amanat pada hari buruh tahun 49 yang oleh Mas Sudimin dan Promo Gunawan dikuting dalam buku mereka semangat dan perjuangan Monsignor Sugio Pranotto saya angkat di sini apa yang beliau katakan kami kami sangat menginginkan agar saudara-saudaraku kaum pegawai pekerja dan buruh katolik petani pedagang dan apapun pendudukannya dalam masyarakat merupakan suatu pelopor dan penggerak akan adanya suatu tron sosial yang kokoh meliputi segala macam golongan dan lapisan berdasarkan keadilan dan cinta kasih katolik berwadahkan Pancasila Monsignor Sugio Pranotto sekali lagi sangat konsisten melihat Pancasila adalah wadah bagi pelaksanaan atau perwujudan keadilan dan cinta kasih katolik di tengah masyarakat yang plural ini sehingga tidak ada alasan untuk menilai gereja melakukan kristianisasi atau katolik katolisasi atau apapun karena apa semua dimuarakan dalam wadah besar yaitu Pancasila pertanyaan yang sangat praktis adalah gereja mesti melakukan apa saya hanya menawarkan hal yang sederhana tugas gereja adalah menyemai menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila berbasis keluarga dan komunitas umat kalau bicara mengenai komunitas umat pertama-tama saya akan bicara tentang lingkungan dan kelompok kategorial serta kelompok-kelompok lain ini kalau saya bicara mengenai apa yang masih dilakukan gereja sekarang pertanyaannya mengapa keluarga dan komunitas umat keluarga adalah seminari pertama dan utama bagi pembentukan dan penanaman nilai-nilai sosial anak sekarang ini kalau kita melihat anak-anak kita saya saya kadang menjadi sangat prihatin ketika menyaksikan jalan-jalan di depan gereja katedral Sumarang lalu mengamati anak-anak sekolah yang sedang sekolah di sekitaran gereja katedral itu melihat itu rasanya menatap masa depan itu suram suramnya karena apa bukan karena mereka bodoh karena mereka pintar-pintar tetapi kelihatan sekali bahwa sikap sosial mereka itu tidak sangat menggembirakan mereka tampak sekali sangat individual kesan saya bisa keliru tetapi setiap kali saya jalan-jalan di depan katedral kalau anak-anak itu datang atau pulang saya melihat kok nganu banget ya individualis banget ya tapi sekali lagi itu terkondisi juga oleh pola pendidikan dan pendampingan keluarga kedua komunitas umat ini adalah gugus terkecil berdasarkan kedekatan tempat dan minat yang rasa saya memang harus sekarang benar-benar diperhatikan ini mungkin juga keliru penilaian saya atau pengamatan saya misalnya begini kelompok-kelompok kategorial yang ada di dalam gereja itu kadang munculnya adalah karena ketidaksiapan menerima orang lain jadi kalau tidak senang lalu membentuk kelompok baru dan yang terjadi adalah orang berlomba untuk menjadi eksis padahal harapan saya kelompok kategorial itu menjadi kelompok persaudaraan yang berbasis pada pasien yang berbasis pada minat tertentu tetapi dilakukan untuk menghidupkan wajah gereja namun kenyataannya dalam pengalaman-pengalaman di tengah-tengah umat kelompok kategorial itu yang satu merasa diri misalnya lebih baik dari yang lain bahkan di dalam satu kelompok kategorial pun antar anggota itu tidak dengan sendirinya atau tidak apa namanya serta-merta menjadi rukun benar-benar kempel karena apa karena masing-masing itu kepingin menonjolkan kepentingan dan menonjolkan dirinya sekali lagi mungkin pengamatan saya keliru tetapi kalau kita mau jujur sebenarnya ya mesti kita akun nah ini yang dikatakan oleh GE Grafisimum Educationist Dekret tentang pendidikan kristiani dari konsilipatikan kedua sekadar untuk mendukung tadi keluarga sebagai seminari nilai-nilai sosial dikatakan bahwa orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama dan di bawah dikatakan juga keluarga itulah lingkungan pendidikan pertama keutamaan keutamaan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat maka ini nanti menjadi tantangan bagi satu kalau di paroki tim pendamping keluarga itu menjadi sangat penting sangat sentral bagaimana tim pendamping keluarga mendampingi keluarga keluarga membangun kesadaran bersama salah satu yang perlu dibangun adalah bahwa keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama keutamaan keutamaan sosial sekarang bagaimana mendaratkan Pancasila dalam keluarga Katolik menarik kalau keluarga keluarga Katolik berani menjadikan Pancasila sebagai family constitution artinya menjadikan Pancasila sebagai undang-undang keluarga saya beri tanda kutip undang-undang keluarga yang dihayati dan diamalkan oleh setiap anggotanya misalnya secara secara sangat sederhana Pancasila bisa dimaknai dan dihayati dalam nilai-nilai yang keseharian nilai beriman apakah budaya doa bersama masih terjadi di dalam keluarga apakah anak-anak biasa didampingi oleh orang tuanya untuk berdoa bagi bangsa dan negara berdoa bagi sanak saudaranya berdoa bagi tetangga tetangganya apakah itu masih berjalan saya tidak mau bernostalgia dengan masa lalu saya tetapi saya merasa sampai dengan hari ini nilai tentang doa yang tidak hanya untuk kepentingan diri tetapi doa bagi orang lain itu masih sangat tertanam maka sebagai bentuk-bentuk penghayatan kami di keuskupan setiap pagi kami merayakan ekaristi komunitas ketika kami ada di rumah setelah bacaan injil bumili singkat lalu ada doa dan pasti kami mendoakan pertama-tama adalah untuk umat di keuskupan agung semarang yang dipercayakan kepada penggembalaan kami kami tidak pertama-tama berdoa untuk diri kami tidak tapi untuk seluruh umat lalu untuk umat yang sedang sakit yang sedang perhatian yang sedang mengalami kesulitan dan sebagainya ini hal-hal yang sifatnya sangat keseharian jadikan Pancasila kurikulum hidup keluarga dan masyarakat bukan sekadar indoktrinasi nilai maka kalau itu tadi menyemai sekarang menghayati sekadar untuk mencari apa sebenarnya menghayati itu menghayati artinya menjadikan sesuatu unsur atau bagian dari hidup sehingga sesuatu itu benar-benar dialami dan dirasakan bukan tempelan bukan artifisial tetapi benar-benar menjadi hakikat hidup sendiri mengamalkan ternyata di sana ada kalau KBP itu artinya melaksanakan menunaikan menyampaikan mendermakan maka dalam konteks mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang saya pakai adalah lebih melaksanakan atau menjalankan Pancasila ini sampai kepada bagaimana masing-masing nilai sila itu dicoba diterapkan dalam hidup saya selalu teringat akan apa yang dikatakan oleh Almarhum Rom Mangun Wijuyo bertuhan beriman itu tidak sama dengan beragama bertuhan atau beriman itu itu adalah being religious sedangkan beragama itu kecenderungannya adalah having religion duwe agomo maka dulu kan terkenal dengan istilah agomo ktp itu namanya having religion duwe agomo tetapi belum benar-benar beriman atau being religious maka rasa saya kalau kita melihatnya dalam konteks trilogi nilai Injil iman harapan dan kasih itu adalah menjadi benar-benar tolok ukur seseorang apakah dia benar-benar menghayati ketuhanan yang mahasan beriman berharap dan mencintai sesama silah kedua berperi kemanusiaan kita dulu sering dihadapkan pada peribahasa itu homo homini lupus manusia adalah serigala bagi manusia lainnya dalam berperi kemanusiaan mestinya manusia adalah penyelamat bagi manusia lainnya homo homini salus manusia mestinya menjadi sahabat bagi manusia lain homo homini sosius ini ini yang kerap kali tidak mendapatkan perhatian saya itu membayangkan media sosial medsos sekarang ini mulai cenderung menjadi media asosial mestinya menjadi media sosial artinya menjadi media untuk membangun persahabatan karena kalau ditaruh kata sosial itu berasal dari kata sosius yang artinya sahabat yang artinya teman maka menggunakan media sosial yang tepat adalah untuk mendapatkan sahabat untuk membangun pertemanan tetapi kalau kita melihat media sosial sekarang kalau di prosentase mungkin prosentasenya lebih banyak yang isinya justru tidak membangun persahabatan maka paus dalam sejarah gereja kita mulai dari paus pertama sampai dengan sekarang ini menghayati semangat yang dirumuskan dengan servus hamba dari para hamba alam jawa ini baturing batu jadi kalau menjadi paus itu siap menjadi baturing batu persatuan indonesia unity in diversity ini yang juga kerap dikutip dalam setiap kali ada perjumpaan FMKI di mana-mana itu selalu dikutip apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus dari Hippo ini in necessaris unitas in dubius libertas in omnibus karitas kalau di bahasa Inggris kan itu menjadi in certain things unity in doubtful things liberty in all things charity dalam hal-hal yang penting dan mendasar kita bersatu dalam hal-hal yang masih bisa diperdebatkan kita bebas tetapi dalam segalanya kasih harus menjadi panglimanya ini persatuan kerakyatan bermusyawara bapak uskok kita ngomong sinodalitas melaku bareng lungguh bareng ngomong bareng mutus bareng nandangi bareng itu mestinya ada dalam jiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ini maka demokrasi itu mestinya benar-benar membawa kepada sinodalitas bangsa mestinya demokrasi mestinya membawa masyarakat ini untuk siap melaku bareng bahkan dengan semangat yuk lunggu bareng ngomong bareng mutus bareng nandangi bareng ini baru akan menjadi perwujudan sila keempat dan yang terakhir sila kelima jelas perlu diperkembangkan semangat berbagi tidak serakah tidak tamat nah tetapi masalahnya adalah sampai dengan hari ini betapa korupsi di tempat kita sangat menggila kembali Santo Agustinus dalam Desitita TDI 4 itu menyatakan remota itakwe justicia quitsut renya nisimanya latrosimia negara yang tidak memerintah dengan keadilan adalah gerumbulan besar perampok nah apakah panjang merasakan itu di negara kita ini saya baru saja diskusi panjang dengan Mas Doni Kusuma saya sebut langsung dalam kaitannya dengan pelaksanaan kurikulum merdeka apa yang sempat kami diskusikan salah satunya adalah bagaimana aplikasi dana pendidikan yang 20% dari APBN apakah benar-benar kena pada sasaran atau bisa dikatakan tepat sasaran beliau sebagai pengawat pendidikan mengatakan promo banyak yang tidak tepat sasaran bahkan saya berani mengatakan sebagian terbesar tidak tepat sasaran maka pendidikan kita sampai dengan sekarang kendati dibiayai dengan sangat melimpah tidak semakin anak-anak miskin semakin bisa sekolah tidak ini tantangan bagi kita maka ini slide terakhir sebuah pertanyaan reflektif bagi kita yang malam hari ini ada di ruang zoom ini pertanyaannya adalah melihat dan menghadapi kenyataan serta fenomena-fenomena yang memprihatinkan terkait dengan nasib dan masa depan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara bagaimana sikap dan pilihan Anda untuk bertindak atau bagaimana sikap dan pilihan untuk bertindak Anda apakah kita cukup puas dengan sinau bareng seperti ini atau kita kira-kira mau buat gerakan-gerakan real di tengah-tengah keluarga-keluarga katolik kita dan syukur ke masyarakat luas yang kedua apa yang akan dikerjakan oleh UPP kemasyarakatan dan advokasi oleh penghubung karya kerasulan kemasyarakatan PK3 ke piketan bidang kemasyarakatan Dewan Pastoral Paroki dan tim pel-timpelnya dan Ormas Katolik serta Forum Masyarakat Katolik Indonesia untuk benar-benar menjiwa badankan menjiwa ragakan Pancasila dalam diri setiap pribadi umat dan itu nanti salah satu tolok ukurnya adalah seperti tadi seandainya ada yang menghina agamamu apakah kamu akan melakukan kekerasan sebagai bentuk pembelaan dan bentuk apa namanya kecintaanmu terhadap agamamu yang tadi dijawab oleh 20% kami tidak akan apa namanya tinggal diam potensi yang bagi saya mengerikan padahal mestinya semakin Pancasilais menghadapi hal-hal yang sifatnya menghina misalnya mestinya dia tidak akan mudah terpancing emosinya ini yang bisa saya aturkan sekali lagi malam hari ini kendati ditulis gereja dan Pancasila saya tidak mengajak panjendengan untuk berandai-andai tidak mengajak panjendengan untuk menelusuri sejarah tetapi saya mengajak panjendengan kira-kira bagaimana ya mendaratkan nilai-nilai Pancasila dalam keluarga kita dalam komunitas kita dalam kelompok masyarakat kita supaya pada akhirnya itu menjadi jiwa bahkan membadan dalam setiap pribadi terima kasih mas awi berkah dalam mohon maaf terlalu panjang saya ngomong tetapi inilah yang bisa saya aturkan sebagai pemantik diskusi malam ini berkah dalam salam berkah dalam romo matur banowun romo sangat kuadat bernas luar biasa banyak hal yang bisa menjadi apa ya mungkin tekanan kita pada malam hari ini bahwa romo fiction sudah memaparkan bagaimana gereja Indonesia itu sungguh sangat menghargai mengakui lalu juga bagaimana menjadikan Pancasila itu sebagai falsafah bangsa bahkan sebagai cara untuk melayani kehidupan umat maupun kehidupan berbangsa lalu secara praktis juga bagaimana romo fiction itu menunjukkan bahwa ini bisa dihabituasikan dalam kehidupan keluarga sehari-hari bahkan juga di lingkup umat umat basis atau mungkin juga teritori atau kategorial seperti itu artinya ini bukan hal yang mengawang-awang tetapi ini justru menjadi hal yang sangat mungkin untuk menjadi praksis keseharian kita baik romo bapak ibu susar bruder dipersilahkan bagi yang akan memperdalam atau mungkin bertanya atau mungkin menyampaikan ide-ide terkait bagaimana menghidupi semangat gereja dan pancasila monggo dipersilahkan kita masih ada waktu sampai pukul sembilan masih longgar masih sore ya romo ya monggo nanti kalau tidak ada yang ngopi masih ngopi masih atau mungkin dua pertanyaan dua pertanyaan terakhir romo itu yang waktu itu pertanyaannya hanya dua tapi jawabannya bisa sampai kemana-mana oh baik itu dari aktivis kemasyarakatan materday dipersilahkan monggo monggo suaranya apakah bisa diperjelasin suaranya ya pak oh jelas kayak ini sudah ada satu pertanyaan yang mengganjal di benak saya romo Pancasila itu bagi saya pribadi merupakan suatu ideologi yang sangat apa namanya penting sangat utama buat saya karena itu merupakan suatu ideologi untuk pemersatu bangsa terutama adalah bangsa Indonesia tetapi dalam penyataannya ada upaya-upaya yang mau mengganti dengan syariat Islam ini bagi saya pribadi ini suatu hal yang sangat mengerikan pertanyaan saya romo bagaimana sikap gereja dan upaya gereja untuk tetap menjaga Pancasila sebagai ideologi yang utama terhadap sikap-sikap upaya-upaya membelokan dan upaya dengan mengganti ideologi dengan syarat Islam itu orang bertanya saya terima kasih baik ini dengan Bapak siapa Pak Budiono Pak Pak Budiono dari Paroki Mater Dei terima kasih Pak Budiono Monggo Romo langsung dijawab saja sambil menunggu teman-teman yang lain sebenarnya kalau kita mau melihat yang dikerjakan gereja ada banyak yang sudah dilakukan satu melalui ajaran seruan atau apapun yang intinya adalah penyampaian sikap pendapat dan pemikiran gereja untuk masyarakat luas yang kedua sudah dipelopori di mana-mana untuk duduk bersama untuk bekerja bersama lebih-lebih dalam kaitannya dengan mewujudkan nilai-nilai Pancasila baik secara langsung maupun tidak langsung tentu gereja tidak pada posisi untuk melawan head to head kepala berhadapan dengan kepala kepada mereka yang istilah saya itu secara sengaja memprovokasi untuk penggantian Pancasila jelas itu tidak mungkin dan tidak akan pernah dilakukan oleh gereja 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 juga tidak nabok nyileh tangan tetapi justru merangkul mereka-mereka yang memiliki cara pandang sama cara berpikir yang sama dan kemauan untuk bertindak yang sama itulah yang divasilitasi dan didinamisasi oleh gereja maka menurut saya disini menjadi tantangan sangat konkret bagaimana tim pelayanan kemasyarakatan dan tim pelayanan hubungan antar agama dan kepercayaan di tingkat paroki menjalankan perannya menjalankan tugasnya nah kalau misalnya masih bingung tugas siopo silahkan membaca P5-nya masing-masing paroki yang diambil setidak-tidaknya 80% dari PDP3 silahkan disana sudah ada jelas sekali itu adalah minimal yang semestinya dikerjakan oleh tim pelayanan kemasyarakatan tim pelayanan HAK kita akan istilahnya menghadapi bukan untuk membangun front maka FPI dibubarkan Pak Jokowi itu karena front itu lalu kita bukan membangun front tetapi dengan cara merangkul sekali lagi semua yang mempunyai pemikiran sama ide bareng untuk bekerja bersama dan siap menjalankan demi kebaikan bersama silahkan itu saja kita tidak usah mengutuki mereka-mereka yang selama ini berjuang mati-matian untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain tidak ada artinya kita mengutuki mereka itu misu-misui mereka tidak ada artinya lebih baik kita yuk membangun persaudaraan itu yang jauh lebih konkret itu saja Pak Budi yang bisa saya sampaikan artinya secara ajaran secara mungkin konsep sudah jelas sudah sangat banyak Mas Sawi betul sudah sangat banyak tinggal kita membacanya mempelajari sedemikian rupa lalu mengaplikasikan lalu Roman tadi mengatakan bahwa dalam lingkup paroki tinggal menghidupi P5 itu sudah ada guideline guideline-nya tinggal diterjemahkan jelas baik silahkan yang lain saya boleh dengan Bapak siapa saya dari dulu di Materde tapi sekarang di Kartasura ini pertanyaan ini sebetulnya untuk bersama tapi karena kebetulan Romo Ede yang menjadi narasumber ingin saya sampaikan bahwa beriman dengan cerdas itu barangkali bisa menjadi jawabannya karena selama ini dalam pengalaman saya sendiri baik di lingkungan maupun di paroki itu meskipun Romo Teri mengatakan pedoman pastoral parokinya sudah ada tetapi seringkali kita sendiri sebagai umat itu masih terbiasa dengan saya meminjam istilah sebelah kita itu selalu repot dengan syariah tetapi ukuahnya tidak dikerjakan nah ini yang kadang-kadang yang saya seringkali mengalami kendala bagaimana mengajak lingkungan atau paroki jangan lagi kita repot dengan syariahnya tetapi coba yuk kita bangun tidak dalam konteks untuk head to head atau membangun front tetapi mencedaskan diri dengan membangun misalnya develop organisasi cara di dalam kita melakukan olah organisasi di dalam lingkungan atau paroki itu menggunakan knowledge yang ada misalnya secara manajemen kita bangun lalu ada kegiatan yang lebih bersifat konstruktif berdoa itu utama tetapi hal lain yang sifatnya itu mendevelop itu juga perlu dilakukan agar kita tidak terjebak terus di dalam urusan karitatif terus tetapi tidak pernah yang dikatakan Romo kita itu bangun membangun diri berbasis Pancasila itu pasti dalam konteks kehidupan gereja ini yang mari kita punya kesadaran bersama untuk itu sehingga yang namanya duduk bareng lalu bekerja bareng memutuskan bareng itu harap hati-hati bahwa itu bukan dalam arti apa itu gugur gunung tetapi harus dibangun secara struktur agar benar-benar hasilnya itu kelihatan terdas tadi sehingga kompetensi kita itu yang paling dasar itu sudah tidak perlu dota adik tetapi kompetensi tambahan itu yang sebetulnya perlu kita wujudkan dan itu kita berharap dari gereja apa ya yang konkret pedomanya mah ada tetapi konkretnya bagaimana supaya kesadaran tadi itu bisa muncul jangan lepot dengan syariahnya tetapi mari kita pikirkan ukuahnya itu yang kira-kira yang ingin saya sampaikan kepada kita semua khususnya nanti Romo dia akan memberi satu tanggapan apa begitu saja terima kasih mas Zawi baik Romo ini PR PR berat juga ini peningkatan kapasitas ya bagaimana tidak hanya visi yang dibangun tetapi juga bagaimana memujudkan itu lalu cara seperti apa yang harus dilakukan sebentar saya mengajak orang yang istimewa selamat malam Bapak Berskup berkat mas Zawi ini sejang sekolah kebangsaan ini hadir 81 akun wah luar biasa top 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 ini gerak sinodal ini Bapak 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 kami sedang bersama-sama di Kempungan Bapak mantap selamat Bapak 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 kembali ke yang tadi artinya ini kan tidak hanya gerudugian tetapi bagaimana itu terarah lalu ada cara yang dibangun supaya tertata sedemikian pasaran organisasi kapasitas leadership lain sebagainya menggoromo bagaimana itu dilakukan terima kasih organisasi di dalam gereja itu sudah sangat banyak dan apabila masing-masing organisasi ini benar-benar memiliki komitmen bagaimana mencerdaskan anggutanya bagaimana mendinamisir anggutanya bagaimana menggerakkan anggutanya bagaimana membangun persaudaraan yang kokoh diantara para anggutanya itu saja sebenarnya sudah menjadi kekuatan yang luar biasa dan dari situ benar-benar nyambut gawip baru saya ngambilkan contoh misalnya ini mungkin ada yang tidak senang dengan apa yang saya katakan contoh konkret tanggal 1 Juni kemarin itu hari lahir Pancasila tetapi bagi saya tidak itu yang mau saya katakan tanggal 1 Juni itu adalah hari ulang tahun keberadaan kevikepan kategorial genap 5 tahun itu lustrum pertama dan salah satunya ditandai dengan perayaan Ekaristi di Gua Maria Kerep Ambarawa apa yang terjadi bagi saya menjadi aneh ketika misalnya begini hanya masalah siapa tugas lektor siapa yang tugas lektor ketika kemudian ditunjuk oleh pimpinan nanti yang tugas dari kelompok ini apa yang dikatakan oleh kelompok lain kenapa mesti kudu kelompok tugas ini hal yang bagi saya sangat sederhana kenapa kita tidak terbuka tidak membuka hati siapapun yang tugas kami menerima dengan baik dengan gembira udur-uduran kudur-kudurkan hanya soal pembagian tugas untuk pelaksanaan liturgi misalnya ini contoh konkret yang bagi saya ini Pak Silaiso Raya Katolik Raya kadang kejem kasar romongan saya tetapi bagi saya ini refleksi yang perlu kita bangun itu saja baik memang tantangannya kadang kita mengurusi hal yang tidak terlalu penting yang artifisial tidak menukik ke yang hakiki dari sebuah agenda atau mungkin proyek bersama jadi tugas kita semua semakin mendewasakan cara berorganisasi kita dan sebagainya kalau kita benar-benar itu menghayati atau mewujudkan bersama cita-cita menjadi orang Katolik yang cerdas tangguh misioner dialogis orang beriman Katolik yang seperti itulah yang kita cita-citakan bersama Mas Bram tadi menyinggung soal bagaimana kita menjadi cerdas sebagai orang beriman itu belum menuju ke tangguh misioner dialogis Baik Romo kita lanjut ke pertanyaan berikut di kolom chat dari Pak Soni Joyo Ahmadi Romo dan Bapak Ibu yang terkasih selain pendapat dan aksi mendukung terwujudnya Pancasila lebih nyata pendidikan internal gereja tentang kader gereja bagi bangsa harus dibenahi khususnya mulai dengan KBGC pasangan muda atau keluarga muda ini rupanya tidak hanya tentang bagaimana ada berkeluarga tapi juga bagaimana menyusupkan tentang kebangsaan Pancasila keramah kehidupan keluarga mungkin KPK-nya ditambah ya Romo ya materi pembelajaran itu atau bagaimana Romo kalau 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 Sony mengingatkan betapa pentingnya pastoral keluarga muda rasa saya memang ini sesuatu yang sangat tepat dan strategis mengapa karena di keluarga-keluarga muda itu hadir anak-anak gitu kan yang memang harus kita siapkan untuk kedepannya maka rasa saya ini menjadi sesuatu yang menantang kita boleh tanya Romo baik Monggo dari Ibu siapa Indrawati dari mana Bu dari Kuskupan Agung Semarang Indrawati Kusbintoro Singgi Romo Monggo ini saya punya unek-unek Romo kan anak-anak kan untuk penerus kami ya Romo tapi sekolah minggu itu sepertinya tidak disiapkan dengan baik di sekolah minggu mulai dari kecil anak-anak itu kan kebanyakan puat anak tekan itu gimana Romo soalnya saya nggak bisa kemudian jadi kami dari keusupan Agung Semarang kan harusnya sorry harusnya parokinya gereja katedral malah sekarang hijrah ke Semarang Indah karena mereka disana lebih tertata ini ini bagi saya juga menjadi tatatan tersendiri salah satu kecenderungan kita adalah mencari yang sudah mapan mencari yang yang sudah baik dan kemudian kita berusaha bergabung disana bukankah kalau itu dipandang sebagai tantangan mestinya yang harus kita kerjakan adalah di tempatku kok tidak baik ini gimana kok apa yang bisa aku lakukan supaya di tempatku menjadi baik supaya jangan hanya di tempat lain yang menjadi baik atau terstruktur atau tertata artinya apa artinya kita jangan melarikan diri jangan menghindar dari tugas yang mestinya kita kerjakan yakni memperbaiki kebersamaan memperbaiki struktur kerja memperbaiki persaudaraan yang ada di tempat kita setuju Romo masalahnya Romo saya itu juga berpikir seperti itu setiap kali ada organisasi atau sesuatu yang kurang saya mesti pengen jegur Romo anjir anjir cuma saya kayaknya sudah tidak diterima Romo saya SS3 sudah sangat sepo nah itu jadi ini pandangan saya ya Romo jadi yang Romo utarakan mungkin seperti yang dari Pak Jokowi itu Romo memang Pak Jokowi itu berantas korupsi tapi yang di paling bawah kayak Lura kayak ini itu masih belum Romo nah ini bagaimana untuk linkage ini emasnya untuk agar ini bisa sampai ke bawah sampai ke Dewan Paroki itu aware apa tersadarkan bahwa ini ada sih yang enggak betul tapi saya kan sudah S3 Romo mau masuk enggak bisa seperti itu loh Romo nyuncul loh Romo baik saya sangat saya sangat senang artinya apa artinya juga sekarang ini kita tidak yang penting tidak cuek tidak tinggal diam apalagi mencoba menghindar bahkan melarikan diri dari situasi itu tetapi apa yang bisa kita kerjakan walaupun sederhana kita lakukan misalnya saya itu tidak gampang bisa memahami rekan-rekan muda bisa masuk ke kelompok-kelompok muda bagi saya tidak gampang saya sendiri merasa aku kok tua banget di kalangan teman-teman ini aku tekoi mungkin orang-orang muda itu mengatakan mungkin tapi ya sudah saya mencoba masuk mencoba mewarnai kebersamaan sebisa saya bahkan kadang ketika sekadar hadir sekadar duduk sekadar mendengarkan itu yang saya coba lakukan tidak harus harus berbuat sesuatu yang spektakuler tidak harus jadi Romo ini nyunpangapunten kalau disini hadir juga dari Dewan Paroki Katedral tapi ini memang maksud kami itu ternyata waktu saya membicarakan ini kaum muda yang lain juga mengeluh saya makanya saya masukkan ke sekolah minggu jadi saya bawa ke mana gereja maksudnya hari minggu itu kan yang di gereja itu banyak sekali anak-anak kan di sekolah minggu lebih sedikit saya yang muda-muda enggak mau terlibat saya untuk naik tangga saya kan temannya Bu Hadi tapi lebih mudah 10 tahun ini Bu Hadi waktu itu ketemu Romo itu kembali kepada spirit edukasi kebangsaan rasa saya memang itu harus itu harus konkret harus mendarat di lingkungan gereja kita di lingkungan keluarga kita sehingga yang namanya masalah kebangsaan cita-cita kebangsaan itu bukan sesuatu yang ada di luar keseharian kita sebagai keluarga sebagai orang beriman maksudnya masalah kebangsaan itu kita hayati dalam keseharian kita sebagai keluarga sebagai gereja sebagai orang beriman baik artinya itu jadi keseharian kehidupan kita sangat keseharian tidak mengawang-awang terlalu jauh baik Romo lanjut ke pertanyaan berikut ini dari pemuda katolik Monggo selamat malam Romo berkah dalam perkenalkan perkenalkan nama saya Jonathan Lumpan Kaul saya merupakan perwakilan dari pemuda katolik kota Sparang saya izin bertanya Romo bagaimana melibatkan gereja secara efektif dan konkret dalam pendidikan kebangsaan untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila tanpa melanggar prinsip pemisahan agama dan negara Romo karena seperti pernyataan dari Prof Mahfud MD yang menyebutkan bahwa Indonesia itu bukan negara agama dan bukan juga negara sekuler sebab negara agama hanya memperlakukan hukum satu agama dalam hukum negara dan bukan pula negara sekuler karena negara sekuler memisahkan sepenuhnya urusan negara dengan urusan agama tetapi Indonesia adalah religious nation state atau negara kebangsaan yang berkanan baik sekian dari pertanyaan saya terima kasih Romo berkada terima kasih Yonatan dan kawan-kawan terutama di Pemuda Katolik saya masih ingat persis apa yang digaungkan oleh Almarhum Monsignor Pujo Sumarto ketika beliau selalu menekankan mengenai dua kata ini Indonesia itu negara apa namanya negara kebangsaan dimana warganya adalah orang-orang beriman yang menganut agama yang berbeda tidak maka gereja pun sebenarnya tidak pernah melihat bahwa negara dan gereja harus dipisahkan tidak gereja tidak pernah melakukan itu tetapi juga tidak pernah melakukan terutama di Indonesia bahwa gereja dan negara adalah satu kalau dalam sejarah gereja universal memang pernah ada era dimana gereja dan negara itu satu yang namanya kaisar itu sekaligus pemimpin agomo misalnya kayak gitu itu pernah menjadi satu tetapi yang disampaikan oleh almarhum adalah kita mengenal yang namanya distinción pembedaan dan itu semangat konsilipatikan kedua gereja tidak memisahkan atau tidak melakukan separatio pemisahan antara gereja dengan negara tetapi gereja mengajak yuk dilakukan yang namanya pembedaan maka nanti kalau membaca dokumen dokumen gereja khususnya fatikan kedua bicara tentang lumen jensium atau terang bangsa-bangsa gaudium et space kegembiraan dan harapan disana cukup jelas gereja menyikapi dunianya dan yang ada adalah distinsi pembedaan bukan pemisahan bukan separatio melainkan distinsio kalau kembali kepada Yunanan bagaimana melibatkan gereja kalau gitu itu operatuali mestinya bagaimana kami pemuda kapuri menghadirkan wajah gereja di tengah masyarakat jangan dibalik kami pemuda kapuri mau membawa gereja ke masyarakat kleru justru Anda di tengah masyarakat mestinya menghadirkan wajah gereja melalui sikap dan pilihan-pilihan sosial Anda Anda menghadirkan wajah gereja atau wajah sosial gereja itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai tanggapan untuk rekan-rekan muda supaya kembali ke organisasi rekan-rekan pemuda kapuri khususnya misalnya yuk di relimbang yuk opoto yang diharapkan untuk kita kerjakan di tengah-tengah masyarakat supaya benar-benar menghadirkan wajah gereja yang peculi terhadap kebangsaan baik Romo jelas ya artinya kita ditantang entah komunitas apapun gitu ya terus sebagai pribadi di ajak untuk menghadirkan wajah gereja di tengah masyarakat sebagai konteks hidup beriman kita kita lanjut ke Mbak atau Ibu ini Letwina yang sudah resen iya selamat malam saya dari Kaltim dari Kaltim monggo saya mau bertanya tadi Romo menjelaskan dalam SG KWI 2001 apa bagikan kembali membangun kembali moralitas bangsa lalu dijelaskan Pancasila yang dimengerti sebagai daya untuk melayani dan bukan untuk menguasai tapi bagaimana ketika Pancasila hanya dimengerti dalam bahasa kekuasaan atau politik itu yang terjadi di peropi kami di KUBAR khususnya untuk Kekamatan Jempang itu terjadi kekuasaan apa Pancasila hanya dimerti sebagai bahan kekuasaan sehingga gereja yang seharusnya mempersatukan umat malah sebaliknya karena politik yang berkuasa dalam gereja maka terjadilah perpecahan dan sampai sekarang umatnya dibagi dalam beberapa kelompok karena luka yang dibawa oleh politik itu membuat umatnya itu saling menyalahkan satu sama lagi seharusnya ketika pilihan mereka menang setelah menang selesailah politik itu kita kembali menjadi umat dalam gereja tapi ternyata tidak malah gereja dijadikan ajang politik nah sekarang pertanyaannya bagaimana sikap kami sebagai guru agama menyikapi hal itu ketika kami mencoba berbicara kami dianggap sok tahu atau sok bintang terima kasih Romo ini fenomenanya ada di berbagai tempat juga saya rasa memang ada di cukup banyak tempat apa namanya residu dari keterpecahan saat pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah atau bahkan kepemilihan ketua RT ini saya merasa bahwa gereja itu punya anugerah yang luar biasa apa yang tidak saya katakan dalam gereja ada hirarki dalam gereja ada para imam dalam gereja ada pastor maka tugas pastor itu adalah berada di atas semua dalam arti bukan menguasai semua melainkan merangkul semua maka kalau ada romo-romo yang mulai istilah saya itu termakan oleh kepentingan kekuasaan apalagi terkait dengan partai politik mohon maaf ini sudah mengkianati jati diri sebagai imam bagi saya maka selalu dikatakan romo tidak boleh berpolitik praktis bahkan ketika misalnya menjelang pemilu sekalipun walaupun romo ngerti sebaiknya yang dipilih itu ini jangan itu tapi seorang romo tidak boleh mengatakan itu maka selalu dipercayakan kepada kaum awam silahkan awam yang bicara supaya pada akhirnya bila terjadi tadi klik-klik kelompok atau terjadi ketidak harmonisan antar kelompok umat masih ada pribadi yang menjadi pemersatu yang mengingatkan saudara-saudara tugas kita ini sekarang ini saudara-saudara kewajiban kita sebagai orang katolik itu sekarang kembali ke sini misalnya seperti itu ini adalah berkah sebenarnya dan itu tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok lain di mana memang di anggota adik agama lain tokoh-tokoh agama itu bisa saja sekaligus menjadi tokoh politik kadangkala lalu mudah sekali berbenturan satu dengan yang lain oke baik kalau di katolik cenderung lebih aman karena romonya dituntut untuk clear bersih dari urusan-urusan politik praktis misalnya lebih aman daripada yang di sebelah itu semoga romonya tidak sembunyi atau mencari aman itu kan tetapi benar-benar benar-benar menjadi katalisator bagi kebersamaan terima kasih terima kasih Bu kita lanjut ke penanya berikutnya yaitu Pak Sri Joko munggu Pak Joko saya saya Sri Joko dari Parogi Banyumane Romo saya membesarkan anak mulai dari kecil itu diajari bagaimana belajar mulai berjalan bicara kemudian nanti berkembang value-value saya nilai-nilai dibesarkan kemudian SD SMP kemudian saya mulai bertahap membesarkan anak sedemikian rupa sehingga nanti dia mampu untuk menjadi bagian dari masyarakat jadi tinggang rasa cara berpikir kerja-kerja untuk bertamu dan akhirnya saya beri kiat-kiat bagaimana bekerja bagaimana menghargai orang atau wahan dan seterusnya nah sehingga akhirnya mereka saya lepas saya lepas dengan tetap diiringi doa supaya dia bisa menjadi orang yang diwasa menjadi dia sendiri analog dengan ini Romo saya melihat bahwa saya lah paling tidak itu kurang pede ketika saya masuk di dalam masyarakat sebagai orang katolik sebagai menterjemahkan 100% katolik 100% Indonesia saya melihat bahwa saya mencoba untuk berpikir-pikir bagaimana melalui formasi iman berjenjang itu kita mampu untuk analogi dengan tadi Romo imannya diperkuat bagaimana hubungan dengan gereja bagaimana mungkin sesuai dengan jenjang nya sampai suatu saat saya saya melihat bahwa kita kurang militan sehingga saya dalam rapat para kategoris saya sampaikan kamu mendidik orang itu supaya menjadi katolik militan jadi KPI dari produkmu adalah dia militan mungkin militan itu bisa diwarnai tidak hanya sebagai 100% katolik tetapi militan di dalam menerjemahkan sebagai 100% Indonesia dan itu menjadi sesuatu sesuai dengan proporsinya jenjang-jenjang kita pun mestinya harapan saya itu diwarnai dengan tadi bahwa kita mampu untuk menerjemahkan 100% katolik di dalam masyarakat dan 100% orang Indonesia jadi pemikiran saya Romo bagaimana baik saya melihat baik apabila dengan analogi mendidik anak untuk bisa bisa bekerja dan masuk dalam masyarakat demikian juga gereja mendidik membesarkan mulai dari anak sampai dewasa berkeluarga sampai menjadi orang tua itu mempunyai porsi bahwa dia mampu untuk menjadi katolik betul yang militan kemudian dia juga mampu hadir di dalam masyarakat sebagai orang katolik dan sebagai orang Indonesia itu wajar Romo dari pemikiran sekilas kami dan dari pengamatan saya saya tidak tahu persis apa yang ada dan berketamuk di dalam penggalian para Romo suster bruder bapak ibu pekan-pekan muda yang ada di ruang zoom ini kalau mendengar kata militan saya tidak tahu persis apa yang ada dalam benak masing-masing anda itu saya tidak ngerti tetapi bagi saya sebenarnya sangat sederhana militan itu artinya menjadi manusia yang lumperah saklum perai wong menjadi manusia yang wajar sewajarnya manusia jadi militan itu tidak sama artinya dengan menjadi radikal eksklusif radikal yang tertutup yang merasa merasa diri paling benar merasa diri paling baik sehingga menghakimi orang lain bahwa mereka itu tidak baik tidak benar dan sebagainya militan bagi saya adalah hadir dalam kebersamaan sebagai manusia yang wajar maka saya ingat persis apa yang diwariskan oleh almarhum bapak ibu saya ketika saya masih remaja dan saya tidak mau misalnya tidak mau ikut hadir di tempat tetangga yang sedang keseripahan lalu apa yang dikatakan oleh bapak dan ibu bapak ibu hanya mengatakan begini artinya apa naik saiki sebuluri awa edewi lagi nandang kesusahan yuk saiki awa edewi merono so wan ben awa edewi kedatangan kita itu meringankan penderitaan duka yang sedang dialami oleh saudara kita itu karena kehadiran kita tidak nyumbang tidak memberi apa-apa tapi dengan kehadiran itu sudah menjadi kekuatan bagi yang sedang berduka rasa saya menjadi katolik militan adalah orang katolik yang mempraktekkan atau menjalankan imannya dalam sekali lagi keseharian saklum peraing menung sok baik Romo ini kita masih punya waktu 8 menit ini ada pertanyaan di kolom chat ada dua pertanyaan saya gabung ya Romo ya yang pertama dari Pak Sigit di Gerisonta lalu yang kedua dari Ibu Elizabeth yang pertama dalam rangka implementasi Pancasila di lingkungan gereja peran pamung lingkungan menjadi sangat penting mungkinkah sebelum memangku sebagai pamung lingkungan perlu dibekali dengan pastoral bagi calon pamung lingkungan tersebut lalu yang kedua di ini konteks sekarang nanyar di setiap pertemuan RTRW diawali Indonesia Raya dan pembacaan Pancasila tetapi lambat laun menghilang lalu bagaimana tanggapan Romo sekarang ini menjadi fungsionaris gereja menjadi fungsionaris gereja entah ketua lingkungan entah ketua wilayah entah prodiakon entah itu koordinator timpel dan segala macam itu memang tidak cukup hanya sekali dibekali di awal karena proses kerja itu selalu akan terus diperbarui maka menurut saya mesti-mesti ada yang namanya pertemuan periodik yang memang entah di sana berisi sharing satu dengan yang lain entah berisi pengayaan pengetahuan atau apapun yang intinya adalah supaya benar-benar para fungsionaris ini mendapatkan bekal yang memadai karena ada ketentungan bahwa seolah-olah pembekalan satu kali saja di awal masa tugas Dewan Paroki Pleno misalnya dianggapnya sudah cukup sangat tidak cukup itu yang hendak saya katakan dalam kaitannya dengan apa namanya upgrading fungsionaris gerinja itu mas api lalu yang tentang Pancasila yang tadinya diucapkan sekarang mulai tidak diucapkan ini memang membutuhkan konsistensi kalau itu artinya apa jangan kita juga ikut arus anget-anget tayayam cuma bersemangat di awal tapi baru orang konsisten maka rasa saya lebih baik tidak terlalu apa istilahnya gegap gempita tetapi benar-benar kita hayati secara terus menerus kita lakukan secara konsisten baik ya ini artinya kita memang butuh proses yang tetap berlangsung tidak sekali dua kali karena isu-isu yang konteksual terus berjalan berpambah lalu perkembangannya juga begitu dinamis artinya memang teman-teman ditimpel aktivis sosial kemasyarakatan ataupun tugas-tugas pastoral mesti mengupgrade diri apalagi terkait dengan masalah palsawa hidup berbangsa lalu ideologi cara hidup bermasyarakat dan lain sebagainya makanya ini benar-benar menjadi perhatian seperti yang disampaikan Romo Fikjen tadi bahwa ini perlu di hayati dihidupi di lingkup keluarga maupun di konteks lingkungan baik teritori maupun kategori seperti itu tentu prosesnya juga proses yang terus berlangsung tidak sekali dua kali karena ini proses yang cukup panjang baik Romo Fikjen rupanya ini kita di penghujung acara karena kita harus bersirahat lalu bersiap-siap untuk memulai tugas-tugas berikutnya untuk itu Romo Fikjen kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kebersamaan kita pada malam hari ini sebagai ungkapan terima kasih Panetia dari Sekretariat Bersama Indonesia Dame akan mengaturkan sertifikat Munggo yang bertugas silahkan mengaturkan sertifikat sebagai ungkapan terima kasih Munggo Romo ini sebagai ungkapan terima kasih dari teman-teman Sekper terima kasih banyak Selanjutnya kita akan doa penutup namun sebelum doa penutup kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih setelah ini kita akan berdoa penutup mohon yang berdugas untuk memimpin doa penutup setelah doa penutup teman-teman beserta Romo Fikjen diundang untuk foto bersama dulu mohon tidak meninggalkan ruang ini sebelum foto bersama kepada yang bertugas untuk doa penutup dipersilahkan Munggo Romo Bruder Bruder suster Bapak Ibu serta rekan-rekan muda sekalian mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk doa penutup pada acara kebangsaan yang keempat pada malam hari ini kita hening sejenak dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Bapak yang di surga puji dan syukur kami haturkan kepadamu bahwa pada malam hari ini di dalam Zoom malam hari ini dengan tema gereja dan Pancasila yang dipimpin oleh Romo Fikjen Romo Edipur sudah berjalan baik dan lancar terima kasih ya Tuhan Engkau sungguh luar biasa sudah memimpin membimbing pada malam hari ini sehingga acara bisa berlangsung dengan kuyuk dan banyak pertanyaan dari para peserta semoga apa yang sudah disampaikan oleh Romo Fikjen dan yang menjadi harapan gereja dan kita semua akan terwujud menjadi cita-cita kita dalam kita menyemai menghayati serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila berbasis keluarga dan komunitas umat dan semoga kita semua diberikan kekuatan serta bimbingan di dalam keluarga kita menjadi komunitas yang terkecil di dalam gereja untuk bisa memberikan nilai-nilai Pancasila di dalam keluarga kita masing-masing sehingga terwujudlah apa yang kita harapkan doa yang tidak sempurna ini kami satukan dengan doa yang kau ajarkan sendiri pada kami Bapak kami yang ada di surga dimuliakan namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga berilah kami rezeki hari ini dan abunilah kesalahan kami seperti kami mengambungkan kesalah kepada kami dan janganlah masukkan kami dengan kesumpahan tetapi bebaskanlah kami dari ini dan Maria mohon penyertaan serta bimbinganmu untuk anak-anakmu ini terimalah salam dan permohonan doa kami salam Maria Tuhan terpujilah engkau di antara kita dan terpujilah buat Tuhan Yesus Santa Maria Bida Allah doa kami yang berbesar ini sekarang dan waktu kami mati dan sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing kami mohon juga penyertaan sehingga kami bisa bertemu kembali dengan keluarga kami dalam keadaan sehat dan sukacita dan sebelum kita tutup kami mohon berkat penutup dari Roma Fikjen Roma terlintar ini terlintar atau diganti Roma Fikjen juga bisa Roma Fikjen Tuhan bersamamu dan bersama dan bersama Semoga kita semua dan juga semangat menggerejak dan memasyarakat kita terutama atas dasar firman Tuhan dan juga atas dasar Pancasila dan istirahat kita malam hari ini juga kita selalu diberkati oleh Alayama Kuasa Bapak dan Putra dan Rah Kudus Amin Matur terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.